bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi kuliah matematika dasar kita fungsi ya cuman kita fokus dulu ke gradien ya oke langsung saja kita bahas soalnya sambungan pembahasan soal terkait gradien ya ini soal latihan kita yang saya berikan disini saya ulang ya bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini nomor 10 ya tentukan persamaan garis yang memiliki titik 3,4 3,4 X X ya ini X ini X ini Y ya yang sejajar dengan persamaan Y sama dengan 2 X tambah 4 ya jadi ada jawab ya jawab kalau begini kita pakai rumus apa nah saya sudah jelaskan kemarin ya dia kalau rumus awalnya adalah Y sama dengan MX ditambah C ya MX tambah C ya ini perhatikan setiap kalian lihat persamaan ini ya Y sama dengan 2 X ditambah 4 ya kalian perhatikan berarti dia ini menunjukkan gradien ya ini menunjukkan gradien gradien ya atau kemiringan atau kemiringan ya ini berarti apa inilah dia gradien kan ini gradien gradien kalian perhatikan ini konstanta ini konstanta ya ini dia koficien gradien ya atau kemiringan ya ini 2 berarti untuk garis ini untuk garis Y sama dengan 2 X ditambah 4 itu dia gradiennya sama dengan 2 oke kalian perhatikan gradiennya sama dengan 2 kalian lihat disini sejajar jadi titik disini ini itu sejajar kan sudah kita bahas ya kalau sejajar kalau kita misalkan gradien kemiringan garis ini garis yang titiknya 3,4 ini adalah M1 maka gradien garis 2 ini adalah M2 misalnya berarti ini apa ini M2 ya nah apa aturan sejajar aturan garis sejajar garis sejajar masih yang saya jelaskan M1 gradien garis 1 itu sama dengan gradien garis kedua kalau dia sejajar ya berarti apa berarti M1 sama dengan M2 sama dengan 2 karena M2 2 kan berarti M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kenapa dia M1 sama dengan M2 karena dia sejajar ya kemiringan sejajar ya kalau kita lihat di gambar ini kalian perhatikan ini misalnya X sama Y ya kan nah kalau garisnya sejajar misalnya begini ya otomatis M nya juga M nya juga sama ya kan kemiringan sama kalau dia sejajar atau kalau dia berimpit misalnya kalau dia berimpit kalau dia berimpit juga M nya sama jadi aturan garis sejajar M1 sama dengan M2 aturan garis berimpit juga M1 sama dengan M2 oke bisa paham ya oke berarti kita sudah dapat M nya M2 ini juga sama dengan M1 dan kita sudah dapat titik oke bisa ya saya kira bisa saya kira bisa dipahami tidak sulit saya kira tidak sulit oke tinggal kita ingat rumus apabila sebuah garis apa persamaan garis yang memiliki titik satu titik sejajar sama sebuah garis rumusnya ya Y Y apa Y kurang Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 oke ini dia X1 ini dia Y1 tinggal kita masukkan aja ya kan jadi Y kurang Y nya berapa Y1 nya 4 sama dengan M buka kurung X kurang X nya berapa X1 nya 3 oke tinggal kita kalikan ke dalam M oh ya M nya berapa tadi M nya berapa M nya 2 tinggal kita masukkan aja M nya 2 oke saya hapus oke 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 wedding kita ganti berapa M nya 2 M1 sama dengan ini M1 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 sama dengan 2 sama dengan 2 berarti 2 oke tinggal kita ini aja 4 sama dengan kita kali ke dalam 2 kali X 2 kali min 3 2 kali X 2 X 2 kali min 3 min 6 oke 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 Kemudian kita Kita keluarkan ini ya kan Y nya kan Dia kan bersama seperti ini ya kan Y sama dengan MX tambah C ya kan Berarti Y nya disini Sama dengan Berarti ini yang kita pindahkan Berarti masing-masing ini Kita Kita tambahkan dengan 4 ya kan Oke ya Ini jadinya apa Jadinya 2X Kurang 6 Tambah 4 ya kan Oke ya Oke Ini Y Kurang 4 Tambah 4 ya kan Berarti 4 tambah Min 4 tambah 4 Sama dengan 4 Kurang 4 Sama dengan 0 ya Berarti Y Kurang 0 Sama dengan 2X Min 6 tambah 4 Berarti sama dengan Min 2 ya Berarti Y sama dengan 2X Kurang 2 Ini dia persamaan yang kita dapat ya Ini persamaan yang kita dapat Oke ya Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 2X Kurang Kurang 2 ya Saya kira bisa ya Gak ada sulitnya Mengerjakan apa Mungkin ada pertanyaan dari kalian ya Mungkin sebagian dari kalian ya Pertanyaan Dari mana Dari mana rumus ini ya kan Dari mana Rumus apa Rumus ini dari mana Rumus Y Kurang Y1 Sama dengan M1 Buka kurung X Kurang X1 Dari mana Dari mana itu Rumus itu kan Kau bisa dapat Rumus itu Ya Dia berasal dari Dia berasal dari Apa ini Rumus Ini Rumus umum ini Y sama dengan M X Ditambah C Nah Itu rumus Rumusnya Cuman kalau ada Ini kan titik Ya Satu titik Satu persamaan Kemudian seandainya Ada persamaan lainnya Baik dia nanti sejajar Mau dia sejajar Mau dia tegak lurus Mau dia berimpit Mau dia berpotongan Terserah Tapi Bila ada Diketahui satu titik Ya kan Bagaimana Mencarinya Maka Maka apabila Diketahui satu titik Misalnya titik X1 Dengan Y1 Berarti ini Kita kan satu lagi Y1 Sama dengan M X1 Ditambah C Nah Jadi ini dia Awal mulanya Jadi Ada rumus Persamaan umumnya Ya kan Misalnya ini Ada sebuah garis Dengan persamaan Y sama dengan MX MX Tambah C Kemudian diketahui Sebuah titik Ya kan Diketahui sebuah titik Misalnya Titiknya apa 3,4 Misalnya Berarti 3,4 Berarti Misalnya titiknya apa Titiknya diketahui Adalah X1 Y Y1 Diketahui Satu titik Ingat ya Diketahui Satu titik Maka Maka satu titik ini Persamaannya adalah Ini Ini persamaannya Ini persamaannya Oke Nah Dari persamaan inilah Kemudian Ya Kemudian Dari persamaan inilah Kemudian Kita lihat Ini kan C ini Sama dengan C ini ya Oke Berarti Ini persamaannya Kalian perhatikan Yang persamaan pertama ini ya Kalian perhatikan persamaan ini Y Sama dengan MX Ditambah C Nah Nah Sekarang Saya mau Saya mau C nya tinggal Ya C nya tinggal Atau Boleh juga Saya pakai Apa Cara begini Sama dengan Y1 Sama dengan MX1 Ditambah C Ya kan Kemudian saya Saya kurang Saya kurang Oke Oke ya Saya pakai Cara ini aja Saya kurang Dan perhatikan Nah Oke Bisa ya Ini apa Ini berarti apa nih Kalau saya kurang Y Kurang Y1 ya Sama dengan M X Kurang MX1 C kurang C 0 ya kan Ditambah 0 C kurang C 0 kan Berarti Persamanya adalah Y kurang Y1 Sama dengan M Bisa kita keluarkan M nya bisa keluarkan Karena ada 2 M Sini Ini ada M Ini ada M Kita keluarkan Jadi M X kurang X1 Inilah dia Asal muasal rumus ini Ini ya Inilah asal muasalnya Saya kira bisa ya Saya kira bisa Oke Kemudian kita Lanjut ke soal lain ya Ini tadi soal latihan kita yang Minggu lalu Pertemuan sebelumnya Oke Baiklah kita lanjutkan Nomor 9 ya Tentukan Persamaan dari lulus Memiliki kemiringan Berarti apa kemiringan M ya Sama dengan 2 Kemiringan berarti Gradien ya Yang memotong Sumbu Y Sumbu Y Di titik 0,5 Min 5 ya Berarti Kalau kita gambarkan Seperti ini ya Seperti ini 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Ini ya Min 5 Berarti Memotong disini Ada garis yang memotong Entah begini Entah begini Kita gak tahu Ya kan Makanya kita Cari dulu Persamaan garis lurus ya Oke Ada kemiringannya Oke Seperti biasa Berarti kita harus Menggunakan rumus Rumus umum dia dulu Y sama dengan MX Ditambah Ditambah apa Tambah C ya Oke Apa titiknya Titiknya 0, Min 5 Kita tinggal masukkan ya Ini X Ini Y Berarti apa X nya Min 5 Ya kan M Kali X nya 0 ya Tambah C ya Oke ya Berarti Min 5 Sama dengan 5 kali 0 0 Tambah C ya kan Berarti Min 5 Sama dengan C C tambah 0 kan Kita balik aja ya C sama dengan Min 5 ya Oke ya Oke ini C sama dengan 5 C nya dapat ya kan C nya udah dapat Nah Sekarang kita Kita masukkan Kita masukkan lagi kemari ya kan M nya udah tahu C nya udah tahu ya kan M nya berapa 2 Ya kan C nya berapa Min 5 ya Iya kan Oke ya Berarti Y sama dengan MX Ditambah C Y sama dengan M nya berapa 2 kan 2 2 X C nya berapa tadi Min 5 Tambah Min Min 5 Plus kali min Min ya Berarti Y sama dengan 2 X Plus kali min 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 5 Min dia persamaannya Oke ya Bisa saya kira ya Oke Paham ya Berarti dia 2 X Kurang min Min 5 Inilah dia garisnya Garisnya bagaimana Garisnya Apabila Y 0 Ya kan Ini Kalau disuruh gambar Garisnya ya kan Garisnya bagaimana Dia berpotongan di 0,5 ya Ya kan Sekarang Cari Berpotongan di sumbu X nya dimana Gitu kan Ya kan Dimana berpotongan di sumbu X nya Tinggal Kalau Y 0,5 Udah disini kan Itu berarti X sama dengan 0 kan Sekarang Y sama dengan 0 Berarti berapa Kalau 0 Sama dengan 2 X Kurang 5 kan Kita Apa Plus 5 ya Berarti apa nih 5 sama dengan 2 X Kurang 5 Tambah 5 ya kan Ya kan Berarti 5 Sama dengan 2 X Tambah 0 kan Oke ya Kita balik ke tempat aja ya 2 X sama dengan 5 ya kan Di Kali Di apa Dikali Dikali setengah ya Berarti 2 X Per 2 Sama dengan 5 per 2 Ya Ya Oke ya Berarti apa Berarti X sama dengan 2 Bagi 2 Sama dengan X ya kan X sama dengan 5 per 5 per 2 Berarti disini 5 per 2 ini kira-kira berapa 2 setengah kan 5 bagi 2 2 setengah Berarti Kalau ini 1 Ini 2 Ini 3 Berarti disini dia Nah ya Berarti garisnya bagaimana Gini garisnya kan Oke ya Gini ya garisnya ya Bisa ya Berarti garisnya gini Ya Oke Saya kira bisa ya Oke kita lanjutnya ya Oke Kalau dari soal ini Yang ditanya cuman ini aja ya Persama garis lurusnya Kita udah dapat ini ya Ini persama garis lurusnya Cuman kalau disuruh gambar grafik Ya kan Berarti kita harus buat Y sama dengan 0 Kalau X sama dengan 0 Udah kan 0,5 Y sama dengan 0 Ini dia ya Ini dia Oke ya Berarti Ini berapa 0,5 Ya kan Sedangkan titik ini adalah Berapa 5 per 2 5 per 2 Koma 0 Oke bisa ya Saya kira ya Oke kita lanjut aja ya Kita lanjut ke soal Oke kita lanjut ke soal berikutnya Oke ini dia soal nomor 8 Kita model surut ya Karena ini kan Kita membahas Sisa pembahasan kita kemarin ya kan Oke Tentukan kemiringan dari garis Nah ini Kalian perhatikan Tadi kita kan udah pakai Rumus Apa Satu titik tadi kan Satu titik kan Ada dua titik Kalau satu titik apa Satu titik Apa rumusnya Y kurang Y1 Sama dengan X Sama dengan M X kurang X Satu ya kan Ya kan Itu rumus satu titik kan Lalu kita bahas Oke Itu kalau Kalau dia satu Kalau dia satu titik Kalau dua titik Dua titik bagaimana Kalau dua titik Ya kan Bagaimana kalau dua titik Bagaimana Kita pakai rumus Y kurang Y1 Per Y2 kurang Y1 Sama dengan X Kurang X1 Per X2 Kurang XA X1 Ini untuk dua titik Ini untuk satu titik Ini untuk dua titik Ya Faham ya Ini kan dua titik Jadi bagaimana kita cari apa Tentukan kemiringan gadis Tentukan M Ya kan Bagaimana cara kita carinya Ya kan Oke Kalau M Kalau M Gampang ya Berarti kita Kalau cari Kalau dua titik cari M Ya kan M dari dua titik M Dua titik Apa Ya kan Paling gampang ya kan Apa M sama dengan Y2 Kurang Y1 Ya Per X2 Kurang X1 Kan gampang ya kan Ini dia kan Ini rumusnya Dalam sonda Ini apa nih Misalnya ini X1 Berarti ini Y1 Ini X2 Ini berarti Y Berarti ini apa Y Y2 Kan Ini kita masuk Buat rumusnya kan M Sama dengan Y2 Kurang Y1 Per X2 Kurang X1 Sama dengan berapa Berapa Y2 nya berapa Min 4 Ya kan Y1 nya Min 8 Ya kan Oke ya Per X2 nya berapa Min 5 Ya kan Kurang X1 nya Kurang 1 Ya kan 1 ya Jadi kita ulangi lagi Y2 Min 4 Kurang Y1 Min 8 Ya kan X2 Min 5 Kurang X1 1 Ya kan Oke kan Berarti ini berapa Oke berarti M Sama dengan Berapa ini Min 4 Min kali min Plus ya Plus 8 Ya kan Per Min 5 Kurang 1 Ya kan Sama dengan Min 4 Tambah 8 Sama dengan 8 Kurang 4 Berarti M 4 Sedangkan ini Min 5 Kurang min 1 Berarti Min Min 6 Berarti berapa Berarti 4 per 6 Atau kalau kita Sederhanakan berapa Kita bagikan 2 semua Ya Kita bagikan 2 semua Berarti dia berapa 2 per Per 3 Berarti M nya 2 per 3 Ya kan Berarti M Sama dengan Oh ada min ya Min ya Ini ada min kan Plus kali min Min ya kan Berarti min 2 per 3 Masih kan ya Min kali min Sama dengan Plus Plus Kali min Sama dengan Min Min kali plus Sama dengan Min Plus Plus kali plus Sama dengan Plus Masih kan ya Ini jangan lupa kalian ya Oke Bagaimana Asal Rumus Dari mana Asal Rumus Ini Titik ini Ya kan Kalau ini kan Udah kan Kalian udah paham Dari mana kan Udah kita Udah kita bahas Kemarin kan Misalnya ada garis Ya kan Ada garis Ini ya kan Misalnya garis ini Dari mana Ini kan Ini Ini Ya kan Kemudian Ini Ini ya kan Ya kan Nah ini ya Ini apa Y2 Y1 Ya kan Ini Ini X2 Ini X1 Ya kan Ini kemari X1 Ini X2 Masih ingat ya Bisa ya Paham ya Ini Y2 Ini garis ini Ini dia Ya Y2 Kurang Y1 Ini ya Ini X2 Kurang X1 Ya Ini delta Y Ini delta X M sama dengan Delta Y Per Delta X Ya Ini dia ya Delta Y apa Y Akhir Dikurang Y awal Delta X apa X akhir Dikurang X awal Dari mana Rumus ini Rumus ini Rumus titik 2 Ini Dua titik ini Dari mana Ya dari ini ya Berarti misalnya Diketahui Dua titik ya kan Berarti apa Rumus awalnya Apa tadi Rumus awalnya Ini Sudah selesai Jawaban kita sudah selesai Ini saya coba bahas Dari mana asal Rumus ini Rumus Dua titik ini ya Dari mana asalnya ya Itu Tetap kita pakai Rumus Rumus yang tadi Rumus yang satu titik dulu Rumus satu titik apa Y Kurang Y satu Sama dengan M X Kurang X X satu Ya Sambungan dari rumus Yang tadi kita bahas Ya kan Nah Terus Digabungkan sama apa Sama rumus ini Sama rumus Gradien ini Gradien 2 titik Apa rumus Gradien 2 titik Apa rumusnya M Sama dengan Y2 Kurang Y satu Per X2 Kurang X satu Inilah dia rumusnya Ya Inilah dia Rumusnya Dua rumus inilah Kita gabung Ya kan Ini kan ada M Ya kan Ini gabung ya kan M nya kita pindahkan kemari Jadi apa nih Y Kurang Y satu Sama dengan M M nya apa M nya kita pasang M ini M Y dua Kurang nih Ini Ini M ini 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 kan sama dia Oke Berarti M ini saya masukkan kemari Apa itu Y dua Kurang Y satu Per X dua Kurang X satu Kemudian Malu saya Kalikan sama X kurang X X satu Nah bisa ya Oke Bisa ya Nah soal yang agak berat sikit ya Kita cari soal yang agak berat sikit Eee Persamaan ya Kita balik ke persamaan ya Tadi fungsi Oke baiklah kita lanjutkan Soal berikutnya Ini soal Lalu ya Tahun 1978 Kalian belum lahir Oke Gak apa-apa Harga kacis Bis Untuk anak 20 rupiah Ini dulu 20 rupiah Udah bisa naik bis ya Kalau sekarang Gak tahu berapa Harga bis Ongkos bis ya Ini bus ya Oke Jadi Harga kacis Untuk anak 20 rupiah Oke Untuk dewasa 30 rupiah Terjual 180 versis Dalam seminggu Dalam seminggu ya Dengan hasil penjualan 4200 rupiah Kacis anak Dan dewasa Yang terjual Dalam minggu tersebut adalah Oke Kacis Kacis anak Ini kita misalkan X ya Kemudian kacis dewasa Kita misalkan Misalkan sini ya X sama dengan Kacis Anak ya Kemudian Y Sama dengan Kacis Dewasa ya Oke Oke Berapa terjual Kedua kacis ini 180 terjual Berarti X Kacis anak Ditambah kacis dewasa Terjual 180 kacis Jadi 180 kacis ini Terdiri dari Kacis Kacis dewasa Oke Berarti kita sudah dapat Satu Satu persamaan Ya kan Nah sekarang kita lihat Harga kacisnya Harga kacisnya berapa Harga kacis 20 Untuk anak Berarti Berarti Dikali 20 Apa 20 rupiah Ya kan Dikali kacis anak Ya kan Terus 30 rupiah 30 rupiah Dikali kacis dewasa Dia akan dapat Totalnya adalah Ya kan Jadi Kacis yang terjual Untuk anak Adalah 20 Kali Jumlah kacis Yang terjual Ya kan Kemudian Untuk dewasa 30 Kacis Dewasa Yang terjual Bisa-bisa Kalian tangkap Jadi untuk kacis Anak yang terjual Adalah 20 Dikali Jumlah Dikali kacis anak Yang terjual Kemudian Untuk dewasa Kacis dewasa Adalah 30 rupiah Dikali Kacis Dewasa Yang terjual Artinya apa Artinya ini 20 X Ditambah Dewasa ya 30 Y Sama dengan berapa Berapa semua Berapa 20 Rupiah Dikali jumlah kacis Yang terjual Anak Tambah Ya kan 30 Rupiah Dikali Jumlah kacis Dewasa Yang terjual Itu totalnya Berapa Dapat Lakunya Totalnya Berapa Terkumpul Uangnya 4200 Oke Ini persamaan Kedua Oke Bisa ya Bisa Saya kira ya Bisa ya Oke Bisa dipahami ya Jadi tadi Harga kacis Untuk anak Berarti Dibedakan Ada untuk anak Ada untuk dewasa Kita misalkan Jumlah kacis Anak itu X Jumlah kacis Dewasa Itu adalah Y Maka X Tambah Y Adalah 180 Jumlah kacis Yang terjual Adalah 180 Nah ini jumlah Jumlah ya Jumlah ya Jumlah 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 Ini jumlah kacis Anak Ini jumlah kacis Dewasa Jumlah kacis Anak Ditambah Jumlah kacis Dewasa Yang terjual 180 Dekat Kacis Oke Sekarang Satu kacis Anak itu Harganya 20 Sedangkan Satu kacis Dewasa itu Harganya 30 Berapa Yang terjual Yang terjual Semuanya Adalah 4200 Berarti 20 Kali Jumlah kacis Anak yang terjual X Dan Ditambah 30 Kali Jumlah kacis Dewasa yang terjual Bisa ya Oke Ini seperti Yang lain ya Tinggal kita Tinggal Tinggal kita Ini saya pindahkan Kemari ya X Ditambah Y Sama dengan 180 Boleh Bebas Kalian mau Melakukan Substitusi Boleh Ya kan Mau Apa Caranya Bebas ya Saya coba Ajarkan Kalian Cara Ini Karena Ini Agak Mudah Kalau Seandainya Ada Silap-silap Ya Oke Oke Selamat Oke Substitusi boleh ya Terserah kalian ya Eliminasi juga boleh ya Jadi kalian terserah kalian lah Menggunakannya ya Caranya ya Oke ini saya kali 20 ya Ini saya mau hilangkan X nya dulu ya Ini 20 Ini 1 ya Ini berarti berapa 20 X E kali 20 Y kali 20 ditambah 20 Y 180 kali 20 berapa 180 kali 20 18 kali 2 36 ya 18 kali 2 36 berarti 3600 ya 0 nya 2 ya 0 0 18 kali 2 36 betul ya Oke ya Kemudian ini kali 1 aja berarti langsung aja ya 20 X Ditambah 30 Y Sama dengan 4 200 ya 4200 Oke Kita kurang ya Oke kita kurang Ini berarti Ini berarti Ini berarti 20 X Kurang 20 X 0 ya Tambah 20 Y Dikurang 30 Y Min Min 10 Y ya Ini berapa ini 3600 dikurang 4200 Berarti min Min 600 ya Betul ya Betul ya Min 600 ya 42 42 42 Kurang 36 12 Sebetul ya Berarti Apa Dikali Dikali 1 per 10 ya Dikali 1 per 10 Dikali min ya Min 1 per 10 ya Berarti Min 10 Y Iya kan Per Ini ya Per min 10 Sama dengan Ya 600 Per min 10 ya Oke ya Berarti berapa ini Min 10 kali Per min 10 Min 10 per min 10 Sama dengan Y ya Ini Min 600 Per Per 10 Berarti Berarti 60 ya Oke Berarti Y nya adalah 6 Berarti Y nya adalah 6 60 ya Oke ya Sudah dapat Y nya 60 Kalau Y nya 60 X nya berapa Oke Sekarang kita cari X nya Kita pilih Kita pilih Yang ini ya Kita pilih Salah satu Bersamaan Kita pilih Yang X tambah Y X tambah Y Sama dengan 180 Kalau Y nya Dari berapa 60 Sama dengan 180 Berarti Kita Kita kurang Sama 60 ya Masing-masing Sisi ya Berarti berapa X tambah 60 Kurang 60 Sama dengan 180 Kurang 60 Oke 60 Kurang 60 0 Berarti tinggal X Sama dengan 160 Kurang 60 Berapa 100 120 Oke Oke Berarti Ini dia Pertanyaan Tadi apa Pertanyaan Tadi apa Kartis Anak Dan Dewasa Yang terjual Dalam Minggu tersebut Masing-masing Masing-masing Adalah Berapa Anak Tadi berapa Kartis Anak 120 Kartis Dewasa 6 60 Ini ya Oke Ini jawabannya Ini jawabannya Oke Kartis Dewasa Kartis Anak Oke Saya kira Sudah Bisa Oke Kita lanjut Soal Selanjutnya Ya Oke Kita masuk ke Soal Nomor 4 Masih soal Jadul 1988 Ini soal keluar Di tahun 1988 Oke Soal seperti ini Ya Bisa Apabila Ada persamaan F Y Sama Sama Dengan 3 X Sama Y Nilai Masimum Dari Persamaan Ini Ini ya Yang diarsir Ini Nilai Masimumnya Berapa Oke 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 Saya kasih Trik Triknya Untuk Mencari Ini Oke X Y Misalnya Ada garis Seperti Ini Ini misalnya Garisnya Seperti ini Ini misalnya Garisnya Ini A Ini A Ini B Maka Cara Lempangnya Adalah B Kali X A Kali Y Sama Dengan A Kali B A Kali X Berarti A Kali Y Sama Tambah Ya B Kali X B Kali X Ya Sama Dengan A A Kali B A Kali B Oke Nah Itu Gampangnya Ya Kalau Kalian Bisa Buktikan Misalnya Misalnya Y nya 0 Kalau Y nya 0 Maka X nya Adalah A Betul ya 0 A Misalnya Ini Saya Buktikan Misalnya Y Sama Dengan 0 Maka Maka Apa A Kali 0 Ditambah B Kali X Sama AB Ya Kan Berarti 0 Ditambah 0 Ditambah B Sama B Berarti X Sama Dengan AB Per B Coret Berarti X Sama Dengan A Berarti 0 0 0 0 0 0 Dari Y 0 Demikian Kalau X 0 Y Sama Dengan B Atau 0 B Oke Ya Ini 0 B Ini A 0 Ya Oke Bisa Jadi Langsung A AX BY AX Tambah BY A AY Tambah BX AY Tambah B Sama Dengan A kali B Oke Lalu Ini bagaimana Ini Berarti Apa 2X Berarti Garis ini Apa 2X Ditambah Ini 1Y 1Y Sama Dengan 2 kali 1 2 kali 1 Berarti Apa Ini 2X Tambah Y Sama Dengan 2 Oke Dapat Kita Persamaan Ini Persamaan Pertama Persamaan Kedua Apa Ini Apa 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 Ini 1X 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 Ditambah 3Y 3Y Sama Dengan 1 kali 3 1 kali 1 kali 3 1X 1 kali 3 Oke Bisa Sama Dengan Berarti Berapa 3Y Sama Dengan 3 Oke Ini Sudah Persamanya Sudah 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 Oke Sama Oke Karena Kita Disuruh Sudah C Berarti Apa Berarti Kita Cari Titik Titik C Ini Titik C Kita Bilang Ini Titik C Ini Titik C Ini Kita Cari Kenapa Karena Nilai Maksimumnya Ada Di Titik C Ya Ya Karena Biasanya Nilai Maksimumnya Ada Di Titik C Tapi Bisa Juga Nanti Kadang-kadang Disini Di Titik 0,1 Atau Di Titik 1,1 Ini ada A-nya Di Di R SIR Nilai Maksimum Di Daerah Yang Di R SIR Berarti Titiknya Ada 1 2 3 Ada Titik 0,1 Ada Titik Yang Akan Kita Dulu Dan Ada Titik 1,1 Ini Ini Misalnya Ini Kita Bilang Satu Lagi Titik 0 0,0 0,0 Tidak Maksimum Pasti Maksimum Misalnya Ini Ini A Ini B Ini C Ini D Misalnya Ini A Tapi Ini Sudah Pasti Tidak Maksimum Kan 0,0 Dia Pilihannya Ada Antara B C Dan D Nah Biasanya Dia Di C Ya kan Titik Maksimum Biasanya Di C Tapi Bisa Juga Di B Bisa Juga Di D Dan Tidak Mungkin Di A Oke Sekarang Kita Cari Titik D Kita Dapat 0,1 Titik B Kita Dapat 1,1 1,0 Titik A Kita Dapat 0,0 Titik C Bagaimana Bagaimana Carinya Berarti Dua garis Ini Kita Gabung Bisa Eliminasi Bisa Substitusi Terserah Kalian Baiklah Kita Coba Selesaikan Eliminasi Boleh pakai Substitusi Oke Terserah Kalian Bagaimana Kalian Paling Gampang Oke 2 Tambah Y Sama Dengan 2 Kemudian Persamaan Satu Persamaan 2 Berapa X Tambah 3 Y Sama Dengan 3 Oke Terserah Kalian Boleh Eliminasi Boleh Gabungan Bagaimana Substitusi Ini Saya Kali 3 Ini Saya Kali 1 Berarti Yang Bawah Tetap Ini 2 Kali 3 6 X Y Kali 3 3 Y 2 Kali 3 Sama Dengan 6 Oke Terus Kali 1 Tetap X Tambah 3 Y Sama Dengan 3 Kita Kurangi 6 6 X Kurang X 6 Kurang 1 5 Oke 3 Kurang 3 Tambah 0 0 Sama Dengan 6 Kurang 3 3 Berarti 5 X Sama Dengan 3 X Sama Dengan 3 Per 5 Oke X Sama Dengan 3 Per 5 Kalau X 3 Per 5 Berapa Berarti Y Kita Ambil Yang mana Yang paling Gampang Yang atas 2 X Ditambah Y Sama Dengan 2 X Ada 3 Per 5 2 3 5 Ditambah Y Sama Dengan 2 2 Kali 3 6 Berarti 6 Per 5 Ditambah Y Sama Dengan 2 Oke Oke Saya Saya Ini Saya Kurang 6 Per 5 Masing Ruas Berarti 6 Per 5 Dikurang 6 Per 5 Ditambah Y Sama Dengan 2 Dikurang 6 Per 5 Berarti 6 Per 5 0 Ditambah Y Sama Dengan 2 Kurang 6 Per 5 2 Kurang 6 Per 5 Oke Berarti Y Sama Dengan Saya Samakan Penyebut 2 Ini Supaya Dia Di bawahnya 5 Ya kan Penyebutnya 5 Berarti Saya Kali 5 2 2 5 Berarti Data Ini Adalah 2 5 10 Terus Saya Bagi 5 Kalau 10 Bagi 5 Berapa 2 Betul Berarti Saya ingin Samakan Penyebutnya 6 Per 5 Ini kan 2 Supaya Dia Penyebutnya 5 Supaya Sama Dengan Yang Sebelahnya Ini Berarti 2 Ini Saya Kalikan Sama 5 Kali 5 10 Oke Berarti Nanti Tinggal Saya Bagi 10 Bagi 5 10 Bagi 5 5 2 Betul 10 Bagi 5 2 Ini Sama Berarti 5 10 Kurang 6 Sama Dengan 10 Kurang 6 Berapa 4 4 Per 5 Berarti Titik C Tadi Berapa Dapatnya Titik C C Sama Dengan Titiknya Berapa Titik C Berapa X Berapa Tadi 3 Per 5 4 Per 5 Kita Dapat Titik C Dapat Oke Kita Balik Lagi Titik C Dapat Kita Kita Dapat Kita Sini A 0,0 B 1,0 C Berapa Tadi 3 Per 5 4 Per 5 Oke D Sama Dengan 0,1 Ya Ya Nah Ini A 0,0 B 1,0 C Yang Barusan Kita Dapat 3 Per 5 4 Per 5 Kemudian D 0,1 Oke Kita Dapat Dapat Titiknya Coba Baca Soal Lagi Kita Dapat Titiknya Tinggal Cari Maksimum Ini Kalian Perhatikan Kalian Perhatikan Ini Oke Kalian Perhatikan Ya Oke Ini Dia Jadi Nilai Nilai Maksimum Dari Dari Ini Pertama Ini 3X Tambah 4Y Oke 3X Tambah 4Y Oke Kalian Ingat 3X Tambah 4Y Jadi Oke 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 Jadi Nilai 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 Maksimum Dari Persamaan 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 Berapa Tadi Persamaan Berapa F Sama Dengan 3X Tambah 4Y Ini 3X 3X Tambah 4Y 3X Tambah 4Y 3X Ditambah 4Y Betul Betul ya Adalah Ini Tinggal kita Masukkan aja Berarti ini 3 x 0 Ditambah 4 x 0 Sama dengan 0 Ini 3 x 1 Ditambah 4 x 0 Sama dengan 3 Kemudian ini 3 3 x 3 Per 5 Ditambah 4 x 4 Per 5 Sama dengan Berapa nanti kita cari ya Terus ini 3 x 0 Ditambah 3 x 1 Berarti sama dengan 0 ya 0 Tambah 3 Berarti 3 ya Sedangkan ini Berapa nih 3 x 3 9 Per 5 Ditambah 4 x 4 16 Per 5 Sama dengan Berapa nih Ini penyebutnya Sudah sama ya Sama-sama 5 ya Sama-sama 5 Berarti 5 9 Tambah 16 Sama dengan 25 Per 5 Sama dengan 25 bagi 5 5 ya Berarti ini maksimumnya ya Berarti Ini nilai maksimumnya ya Ini Nilai Max Ini nilai maksimumnya ya 5 ya Jadi nilai maksimumnya adalah 5 Oke Nilai maksimumnya adalah Jadi Nilai Max Adalah Nilai maksimumnya adalah 5 Oke ya Oke saya kira cukup sekian ya Kita tutup aja Kuliah kita Kali ini Mudah-mudahan Kalian bisa mempersiapkan diri Untuk kuis kita selanjutnya Oke Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.